Oke, halo semua! Kembali lagi bareng gue, Rocky Dota, dan ini adalah Diretide 2022 Collector Casp yang kedua. Kali ini kita akan coba untuk otak atik item-item yang udah kita dapetin semua, yang mana nanti kita akan coba kombinasiin sama Arkana dan Immortal-Immortalnya. Well, gimana keseruannya? Langsung aja, without any further ado, kita let's go! Oke, so yang pertama disini ada Legion Commander dengan set Bird of Prey. Jadi setnya kayak gini, konsepnya itu penuh dengan pepedangan, gila pedangnya sih cakep banget ya. Ini konsepnya berbeda banget, dan juga sayapnya dari pedang-pedang. Disini gue lumayan suka karena ada ambience-ambience efeknya, jadi set LC jadi lumayan menyala. Dan disini kita akan coba kombinasiin langsung dengan Arcananya. Arkana itu ada di bagian weapon, sayang sekali weaponnya yang penuh dengan ambience harus kita ganti dengan Arkana. Dan kalau kita ganti Arkana bakal jadi seperti ini, ya lah, mantap banget! Langsung disini di bagian kepalanya, di bagian headnya, udah ada mata LC yang menyala, tembus disini. Dan disini sih menurut gue, gue lumayan kurang suka temen-temennya. Jurus terang aja ya, gue lumayan kurang suka sama bagian armornya. Karena apa? Armornya LC disini, dibikin LC jadi kelihatan kayak sedikit lebih besar, lebih buncit. Atau gimana nih, gue kurang suka nih sama armornya. Tapi untuk sayap dan yang lainnya sih kayaknya menurut gue udah oke tuh. Apalagi nih di bagian backnya nih, LC kita kan kayak menjadi lebih lebar gitu. Dan kita akan coba kombinasiin sama Immortal di kepalanya. Akan menjadi seperti ini, sepuh makin aneh lagi. Karena apa? Di bagian lehernya kayak longgar banget ya kalau gue liat-liat ya. Dan disini gue juga punya eksklusif, eksklusif banners ya kan. Untuk bagian backnya LC, kita akan langsung aja pake eksklusif. Oh my god, Immortal. Ini gue lupa nih tahun 2016 apa, tahun 2017 nih. Immortal belakang LC yang udah style 2. Karena kalau style 1 sih lebih santai ya, lebih polos ya. Nggak pake api-api yang warna merah. Jadi kurang lebih bakal jadi seperti ini aja ya. Kombinasi Birth of Prey, Legend Commander, dan semua Immortal-Immortal-nya. Oke, so gue kira ini bakal jadi bentuk kombinasi untuk Legend Commander. Gue bakal bikin seperti ini aja. Kombinasi Birth of Prey dengan Immortal-Immortal-nya. Well, gimana menurut kalian? Oke, kalau gitu kita akan langsung aja lanjut ke hero selanjutnya. Let's go! Oke, next disini ada Silencer dengan set Grand Suppressor. Disini Silencer kelihatan sangat anggun. Mirip-mirip konsepnya, mirip Dwarven Sniper. Mirip banget sama Sniper. Wah gila, ini sih keren banget sih. Gue suka banget sama detailnya. Kalian bisa lihat ini nice banget sih detailingnya. Komplet banget kumis-kumisnya, ya kan. Api-api efek-efek lilinnya. Ini keren banget sih, gue suka banget. Walaupun emang nggak wah banget ya, MBS-MBS effect-nya. Ini kayak simple tapi keren gitu. Oke, kita akan langsung aja coba kombinasiin sama Immortal-Immortal-nya. Yang pertama disini gue pengen ganti Immortal di bagian Weapon-nya. Dengan Glaive of Oskila. Bakal jadi seperti ini. Wah, ini udah keren sih. Immortal-nya warnaannya masih masuk. Tone warna-nya, kombinasi warnanya masih masuk banget sama set-nya. Lalu yang kedua gue mau coba ganti sama shield-nya. Wah ini buku ada bacaannya juga nih. Lu liat nih. Ada jurus-jurus dari Silencer. Lu liat nih, wah gila. Kita ganti untuk shield di bagian tangannya dengan aspek of Oskila juga. Oh my God. Ini udah keren banget. Ini udah cakep banget. Kayak gini aja Silencer menurut gue udah worth it banget set-nya buat dimiliki. Jadi kalian mungkin kalau pengen letak-letak Silencer kayak gini aja udah keren banget guys. Apalagi kalau misalkan kalian punya Immortal di kepalanya. Gue punya nih. Damrakan Muzzle. Tokeh. Oh my God. Look at this baby. So good. Oke, so untuk Silencer gue akan bikin seperti ini aja. Gimana menurut kalian? Wow, gue sih suka banget ya. Ini mungkin set Silencer favorit gue nih. Udah the best Silencer banget menurut gue. Oke, kalau gitu kita akan langsung aja lanjut ke hero selanjutnya. Let's go. Oke, next. Disini ada Alchemist dengan set Dark Bruce Transgression. Wah jelas, ini keren banget. Menurut gue ini salah satu set terkeren dari Alchemist. Selain kalau nggak salah dia punya set yang keren dan super mahal. Yaitu Dark Bruce Enforcer. Sama-sama Dark Bruce. Tapi yang ini versi Transgression. Yang ini versi Enforcer. Gila, ini harganya mahal banget nih. Hampir 3 jutaan. Oke. Kita akan coba otak-otak set yang ini. Kalau nggak salah, Alce punya 2 slot Immortal. Yaitu di bagian tangan dan di bagian weapon-nya. Kita akan langsung aja coba pake yang di bagian arms-nya dulu. Kita pake yang Midas Knuckles. Wah gila. Walaupun memang salah satu bagian tangannya ada yang jadi kosong ya slot-nya. Tapi ini efek ambiencenya keren banget sih untuk Midas Knuckles ini. Dan untuk bagian belakangnya, kita akan langsung aja ganti dengan tercinta radiance kita. Wah. Oke. Walaupun emang kalau dari depan emang kurang keliatan ya. Cuma kalau misalkan dari samping dan belakang, ini emang pedang paling keren Alchemist sih. Radiance bener banget sesuai dengan signature item yang wajib dimiliki oleh Alchemist. Gila, ini keren banget sih. Oke. So, gue kira ini untuk set Alchemist. Gimana menurut kalian? Kalau gitu kita akan langsung aja lanjut ke set hero selanjutnya. Let's go. Alright. So, next. Di sini ada Oracle dengan set Transcendent Path. Ini konsep yang amat-sangat beda dari set-set Oracle sebelumnya. Karena apa? Akhirnya Oracle menunjukkan kakinya. Di sini Oracle dibikin punya kaki. Dan wah gila, ini aksesoris belakangnya sih keren banget ya. Ini tangan-tangannya banyak banget nih. Dan kita akan coba otak-atik mix head-nya. Karena setau gue di sini Oracle punya beberapa immortal di bagian weapon dan juga head-nya. Kita akan langsung aja coba otak-atik. Untuk di bagian weapon-nya, kita akan coba ganti dulu dengan Alluvion Profesi. Jadi bakal kayak gini. Warna biru-birunya masuk banget ya kan. Udah kayak avatar, udah kayak smurf. Gila, ini masuk banget. Ini nice banget sih menurut gue. Kombinasinya mantap ya kan. Kita tinggal ganti kepalanya sama immortal juga dong pastinya. Oke, ini gokil banget. Ini gue suka. Dan Oracle kelihatan lebih keren walaupun nih sebenernya ya. Konsep kepalanya tuh kayak lebih untuk ke bentuk-bentuk yang kokoh, yang keren, yang formal. Sedangkan bagian dari pundak ke bawah ini kayak lebih kepedalaman konsepnya. Jadi mungkin gue akan coba ganti-ganti ya. Gue lumayan kurang suka nih. Kurang match jadinya. Nah, kalau kita ganti sama yang lain. Itu amat-sangat jauh lebih berbeda ya tuh. Emang untuk kepalanya kalian perlu cari kombinasi yang mantap dengan bagian armornya. Jadi, kalau misalkan kalian paksain pake yang dari Transcendent. Ini kayak gue rasa sih kayak agak kurang pas. Walaupun emang masih cocok aja dari segi pewarnaannya. Cuman dari segi bentuknya agak kurang pas. Kegedean kepala menurut gue. Oke, so ini dia Oracle gue. Dan kita akan langsung aja lanjut ke hero selanjutnya. Let's go. Alright, so next. Berikutnya disini ada Brewmaster dengan Seth The Wilding Tiger. Wah, gila. Ini set ter-the-best yang dimiliki oleh Brewmaster. Jadi, kalian-kalian yang suka main Brewmaster. Wajib banget punya set ini, guys. Menurut gue ini keren banget dari segi detail, pewarnaan. Dan konsep Lion ini sangar banget. Lihat weapon-nya nih. Wah, gila. Ini keren banget sih, guys. Gue suka banget total untuk set Brewmaster yang ini. Walaupun gue bukan pemain Brewmaster ya. Ini level Brew gue masih level 5 nih, by the way. Oke, setau gue Brewmaster cuma punya satu Immortal di bagian barrel-nya. Kita akan langsung aja ganti dengan Elixir of Dragon's Breath. Bakal jadi seperti ini. Tetep keren, tetep cakep. Bahkan makin mantep lagi karena ada ambience-ambience efeknya disini. Wah, gila. Oke. So, gue kira Brewmaster cuma segini doang ya Immortalnya. Dia nggak punya Immortal lain. Dan kalau misalkan karena mau ganti lagi, menurut gue jangan deh. Biarin kayak gini aja. Ini udah the best dari Brewmaster. Oke, so ini dia untuk Brewmaster gue. Kita akan lanjut aja langsung ke hero selanjutnya. Let's go. Oke, next disini ada Doombringer. Dengan Dawn of Darkness Foretold. Jadi, ini setnya, konsepnya keren. Gue lumayan suka. Walaupun ambience-ambience efek yang paling heboh. Gue cuma lihat di bagian weapon-nya ya. Karena untuk bagian-bagian lain, ini cuma ada ambience kecil-kecil aja. Nothing really special. Tapi disini gue lumayan suka sama ekor yang lucu. Dan kepalanya juga unik. Tapi disini lumayan creepy nih ya. Bahkan di bagian tentakalnya juga ada beberapa gigi disini. Wah, gila. Ini lumayan creepy annoying. Tapi gue lumayan suka. Oke sih. Weapon-nya sih cakep banget menurut gue ya. Oke, untuk Doombringers tau gue dia juga punya beberapa Immortal di bagian tangan dan weapon-nya. Kita akan langsung aja coba ganti dengan Immortal-nya. Yang pertama gue mau ganti di bagian weapon-nya. Gue punya disini Soulcer Raider. Dengan konsep kegitaran. Wah, langsung berubah pose-nya. Ini udah cakep sih. Kayak gini aja udah cakep. Karena emang tone warna Doom. Doom itu selalu ngeluarin set dengan konsep warna merah dan warna gelap. Jadi kayak gini aja. Doom gak punya set selain warna itu. Gak ada kan? Kalian pernah lihat Doom warna biru, warna hijau, warna kuning? Gak pernah. Begini doang set-nya Doom. Jadi gue misalkan kalian kombinasi Immortal-nya yang tone warna yang sama. Sih bakal tetep keren aja guys. Dan arms-nya disini kebetulan gue juga udah punya Seal of Omos Arcos. Yang mana udah gue pasangin semua kinetik-nya. Jadi Doom-nya bakal banyak tingkah kayak gini. Sorry ya kalau misalkan kalian gak bisa ngeliat detail-nya. Karena emang ini karena efek kinetik-nya. Jadi Doom banyak tingkah kayak gini. Oke, so Doom gue akan biarin kayak gini aja. Menurut gue sih udah oke-oke aja sih mix set-nya yang ini ya. Dan kita akan langsung aja lanjut ke hero selanjutnya. Let's go. Oke, selanjutnya disini ada Patch Putge. Dengan set Curse Creep Breaker. Disini ini menurut gue salah satu set terbagusnya Putge ya. Simple, minimalis. Walaupun emang gak banyak ambience-ambience effect. Tapi ini unik banget. Gue suka banget sama konsep armor yang full banget. Full armor kayak gini. Dari bagian kepala, bawah, kanan, kiri. Semua lengkap pake armor. Ini keren banget sih. Apalagi warnanya hijau. Cocok banget kalian kombinasiin sama Arcanap Putge yang warna hijau. Tapi sebelum kita gabungin sama Arcanapnya. Kita akan coba otak-otak sama Immortal yang gue punya. Yang pertama Arms-nya disini. Di bagian Arms ini. Kita akan coba ganti dengan Immortal yang warna emas. Wah, gila. Lu lihat. Kenapa ini masih cocok? Karena perpaduan warna kuning itu masih nyatu nih sama warna emasnya. Kuning, emas, dan juga hijau itu enak banget. Masih enak dilihat. Jadi bakal masih mantap aja. Yang kedua, gue bakal coba ganti dengan weapon-nya. Disini gue bilang gue punya weapon terbaru dari patch. Yaitu The Obsessor Retor. Jadi bakal jadi seperti ini. Dan ini memang gue udah ganti ke warna hijau ya. Karena apa? Kalo misalkan ganti warna merah. Sebenernya masih oke-oke aja. Cuman sayang. Karena tune warna di armor-nya masih banyak yang warna hijau. Jadi mending kalian pake yang warna hijau aja gitu ya. Apalagi teman-teman. Kalian ganti untuk di bagian armor-nya. Ganti dengan Arkana tercinta kalian. Oh my god. Ini the perfect patch menurut gue. Perfect putge ever. Karena apa? Kalian liat. Kalo misalkan kalian ganti sama Immortal. Ini efek kepalanya ini guys. Ini berwarna tuh. Jadi efek aura-aura dari Arcananya. Ini merambat ke bagian armor. Merambat ke seluruh bagian armor. Dan ini gak berlaku di sancat yang lain. Keren banget ini. Makanya ini worth it banget. Dan kalo misalkan kalian mau ganti dengan mode yang warna merah. Kurang lebih akan menjadi seperti ini ya. Walaupun gue emang kurang suka ya. Karena emang armor-nya sendiri warna hijau teman-teman. Jadi gue misalkan kalian paksain jadi warna merah. Jadi agak kurang gitu. Enggak sebagus warna hijau seperti ini ya. Oke so untuk patch gue bakal biarin kayak gini aja. Ini set favorit patch gue. Gue bakal suka banget sama patch yang kayak gini aja. Dan gue akan ganti-ganti sampe akan ada set-set baru selanjutnya. Oke so untuk patch. Kita akan langsung aja lanjut ke hero selanjutnya. Let's go. Oke selanjutnya disini ada Night Stalker. Dengan set dari Feast of Forever. Ini. Gue speechless guys. Ini menurut gue salah satu set yang worth it banget. Yang wajib banget kalian miliki. Gila ini keren banget sih. Gue mungkin emang suka ya. Tipe-tipe-tipe-tipe sesuatu yang berbau dengan vampire. Yang vampir-vampiran gitu ya. Ini menurut gue ini keren banget. Kalian lihat detail-detailnya. Dari segi pakaiannya. Anggun banget. Keren banget. Efek-efek ambience-ambiencenya ada di siap-siap batu dan matanya gini. Gila ini Night Stalker terkeren yang pernah gue liat sih. Ini the best dan ini worth it banget buat kalian miliki. Dan untuk Night Stalker sendiri. So gue ini ada dua model ya. Jadi model biasa dan model berubah. Akan menjadi seperti ini. Kalau Night Stalker udah berubah. Dan menurut gue ini juga masih top keren. Mau haknya semakin menjadi-jadi ya kan. Ini menurut gue masih keren banget. Dan setelah gue Night Stalker tuh punya satu slot immortal di bagian weaponnya. Di bagian armsnya. Kita akan langsung ganti aja kebetulan gue punya yang gold. Dan akan menjadi seperti ini. Kalau misalkan kalian pake yang gold. Dan wah gila. Ini keren banget guys. Udah the best of the best Night Stalker sih menurut gue. Untuk di bagian immortal masih ada sih setelah gue di bagian backnya. Cuman gue kurang suka banget karena. Taham ya. Kayak. Kayak aneh aja gitu. Oke lah ototnya keliatan gitu kan. Tapi aneh gitu. Gue lebih suka pake armor kayak gini. Jadi mungkin kita akan pake efeknya aja yang ada disini ya. Kita gak perlu ganti-ganti lagi. Untuk bagian armornya gue bakal biarin kayak gini aja. Dan kalau misalkan kalian punya immortal yang warna biasa. Kayak gini jadinya. Menurut gue sih jelas lebih bagus yang warna gold temen-temennya. Dan lebih worth it. Oke. So untuk Night Stalker gue akan biarin kayak gini aja. Ini udah the best of the best of Night Stalker versi rata kanannya. Dan kita akan langsung aja lanjut ke hero selanjutnya. Let's go. Oke selanjutnya disini ada Phantom Assassin. Dengan set Dark Vader Factioner. Ini adalah set Phantom Assassin yang menurut gue lumayan keren. Dimana untuk di bagian kepalanya. Ini gue teringet banget sama set LC. Legend Commander yang gue punya. Mirip banget disini. Dan untuk yang lainnya ya so-so lah ya. Karena apa? Karena untuk overall gue jauh lebih suka dari untuk set dari Death Stalker yang ini. Nih sebenernya ini jauh amat sangat lebih keren. Cuman beda ya. Ini kan Ultra Rare jaman dulu. Sedangkan ini untuk set yang biasa menurut gue udah oke sih. Lumayan merefresh. Walaupun PA udah banyak setnya. Tapi oke lah. Jadi agak beda ya. Untuk yang versi Ultra Rare ini menurut gue udah the best of the best. Worth it banget buat kalian miliki. Walaupun emang harganya jauh dibandingkan dengan yang ini yang biasa ya. Tapi menurut gue ini udah oke banget sih. Ini udah keren di bagian kepalanya overall yang paling gue suka. Untuk di bagian armornya ya so-so lah. Karena apa? Karena di bagian bawahnya ini agak kurang rame menurut gue. Tapi gak usah khawatir. Karena kita akan otak atik dengan Immortal dan Arcananya. Let's go. Kita akan langsung aja. Sama untuk di bagian weapon gue akan ganti ke Arcananya. Wah gila. Apapun guys. Dengerin dah. Apapun kalau udah pake Arcananya. Itu udah pasti terbaik temen-temen. Lihat Phantom Assassin gue langsung jadi sekeren ini. Wah gila gila. Ini keren banget sih. Ini keren banget sih. Kalian worth it banget punya Arcananya. Dan untuk style 2, style 3-nya ya standar lah ya. Ini karena gue Arcananya gratisan dari Battle Pass kemarin. Lumayan dapet gratisan. Jadi gue belum buka nih. Masih progress nih. Tapi yaudahlah ya. Oke. Kalau kita akan langsung aja ganti. Untuk di bagian shoulder-nya dulu. Gue pengen ganti sama Failed Ones of the Failed Ones. Bakal jadi seperti ini. Dan ini sih masih keren worth gue. Lebih mending dibandingkan dengan yang sebelumnya. Karena memang namanya Immortal ya. Jauh lebih keren. Apalagi ada efek-efeknya begini. Dan yang terakhir untuk bagian head-nya. Gue akan ganti juga ke bagian Immortal. Kodisial of the Failed Ones juga. Akan jadi seperti ini. So inilah bentuk kombinasi Mixed Dark Feather Factioner. Dengan Immortal dan Arcananya. Oke. So inilah dia Phantom Assassin. Gimana menurut kalian? Gue udah kombinasiin. Menurut gue sih. Hmm. Ya so so lah ya. So so lah ya. Karena emang ini mah. Udah keliatan cuma Arcana sama Immortal-nya aja. Yang lainnya emang masih agak kurang gitu. Tapi yaudahlah ya. Gak apa-apa ya. Oke. So inilah pertama Assassin. Gimana menurut kalian? Kita akan langsung aja lanjut ke hero selanjutnya. Let's go. Oke. So selanjutnya disini ada Kling dengan Wuthering Pain. Wah gila. Ini Kling udah keren banget sih. Gue lumayan suka banget sama konsep-konsep warrior-warior armor kesatrian. Kayak gini guys. Ini menurut gue udah nice banget nih. Lo liat. Wah. Full armor ya kan. Di bagian belakangnya ada topeng-topeng Medusa. Wah ini keren banget. Gue suka sih. Cuman dibandingkan dengan yang ini. Ya mirip-mirip lah ya. Cuman gue lebih suka. Sebenernya gue udah lumayan lebih suka sama yang Lion Age Province of the Hunt Eternal nih. Karena lebih keren. Dan warnanya gue lebih suka. Black and yellow gini. Wah gila. Ini keren banget sih. Tapi kita akan coba otak-otak aja sama Immortal-nya. Coba tau bakal jauh lebih keren daripada ini. Untuk Immortal ada di bagian weapon dan di bagian black-nya. Kita akan langsung aja ganti weapon-nya. Dengan Maracy Forms Fate. Wah gila. Tone warnanya masuk. Bentuknya juga oke. Ini cakep banget sih. Kling kayak gini. Apalagi kling juga lagi lumayan meta ya. Annoying banget pake glipnir. Dan untuk di bagian black-nya. Kita juga langsung aja ganti. Ini dia. Maracy Forms Air. Wah gila. Ini sebenernya gue lebih suka yang Medusa sih. Cuman ini jauh lebih keren. Karena ada efek ambience-ambience tumpahan apinya. Dan pecahan-pecahan api kayak gini. Ini keren banget sih. Oh my god. Kling smooth gue ini. Bagus banget kling kayak gini aja. Karena emang Immortal King cuman terbatas. Gak ada banyak. Jadi cuman bakal kayak gini aja bentuk kling-nya. Oke. So, ini dia untuk kling-nya. Gimana menurut kalian? Kalau gitu kita akan langsung aja lanjut ke hero selanjutnya. Let's go. Oke. Selanjutnya disini ada Ogre Magi. Ogre Magi. Dengan set Freeboot Fortunes. Yang mana ini konsepnya bajak laut banget ya. Disini pertama gue pengen coba kombinasin sama Immortalnya dulu. Yaitu di bagian weapon dan back. Langsung aja weapon gue ganti dengan Gimlek The Candor. Yang awalnya diseret. Menjadi dipegang. Dan juga untuk hero idol-nya juga berubah jadinya ya. Jadi posenya berubah. Dan untuk di bagian back-nya. Langsung aja kita ganti juga. Dengan Immortal Wireless. Apa sih bacaannya? Wireless GG. Oke. Wireless GG. Oke. Jadi Wireless GG pun juga punya dua style guys ya. Ini style satu dan ini style duanya. Terserah kalian suka yang mana. Kalau gue sih lebih suka yang sama-sama bagus sih. Sama-sama bagus sih. Ya oke-oke aja lah ya. Dan langsung aja. Untuk Immortal di bagian headnya. Kita langsung aja pake Arkana Vlog Hearts Gamble. Wah gila. Emang sih. Apapun setnya. Apapun setnya. Apapun mix setnya. Arkana solusinya guys. Bener-bener dah. Ini quote yang merah bakal jadi kayak gini. Dan untuk yang warna biru bakal jadi kayak gini. Gue lebih suka warna biru karena ini udah style dua. Gue akan biarin kayak gini aja. Oke. So ini dia untuk Ogre. Ogre Magi. Ogre Magi. Akan jadi seperti ini aja. Gimana menurut kalian? Dan kalau gitu kita akan langsung aja lanjut ke hero selanjutnya. Let's go. Oke next disini ada Vangerville Spirit dengan Acrimonies of Obsession. Ini setnya keren banget. Gila. Compact. Tajem-tajem. Detailingnya nice banget. Gue suka banget. Dan memang sedikit berbeda dengan set-set dari Vangerville Spirit sebelum-sebelumnya. Menurut gue ini udah keren banget. Dan untuk Vangerville Spirit itu ada dua slot Immortal. Yaitu di bagian sayap dan di bagian weaponnya. Untuk di bagian sayap sih gue punya ya. Kalau nggak salah itu di bagian shoulder-nya. Yaitu Mournful Referee. Bakal jadi kayak gini aja. Nice-ah, nice-ah. Nice banget. Masih cocok. Karena tone warnanya juga nice banget. Dan untuk weaponnya. Ini weapon lama banget gue nggak punya. Karena gue nggak pernah pake Vangerville juga. Jarang juga. Dan kalau misalkan ganti weaponnya. Nakal jadi kayak gini aja. Oke, karena ini gue kurang suka. Karena nggak ada ngasih efek pada spell-spellnya Vangerville sendiri ya. Jadi gue biarin aja. Yap, kurang lebih Vangerville bakal jadi kayak gini aja. Gimana menurut kalian dengan bentuk-bentuknya yang sangat indah ini. Gue sih lumayan suka ya. Detailnya nice banget. Bahkan kalau misalkan kalian perhatiin nih detailnya nih. Di bagian kakinya. Ya ampun. Bahkan di kain itu pun ada pola-pola pattern gitu. Wah, gila. Di kepalanya juga nih. Lihat nih di bagian kepalanya nih. Wah, gila. Keren banget. Gue suka banget sih. Nice, nice, nice. Detailingnya nice banget. Gue suka banget. Oke. So, untuk Vangerville Spirit. Kita akan langsung aja lanjut ke hero selanjutnya. Let's go. Oke, selanjutnya disini ada Huskar. Dengan Sacred Chamber Guardian. Ini adalah bentuk set Huskar. Yang super keren. Konsepnya itu kayak jaman-jaman Mesir. Jaman kuno dulu banget. Dan ini wah, gue suka banget. Nice. Dan setau gue disini Huskar punya beberapa Immortal. Yaitu di bagian head, di bagian arms, dan di bagian shoulder-nya. Jadi kita akan langsung aja coba otak-atik dengan Immortal-nya. Untuk di bagian head-nya. Disini gue punya versi Golden. Draka. Draka main. Bakal jadi kayak gini aja. Ini udah keren sih. Masih masuk. Nice banget. Air perfecto. Lalu yang kedua gue mau ganti di bagian arms-nya. Eh, no. Di bagian shoulder. No. Di bagian weapon-nya. Oke, di bagian weapon. Golden, Draka mau juga. Oh my god. Gila, ini Huskar keren banget guys. Asli. Ini keren banget. Gue suka banget sama bentuknya. Simple, tapi keren. Apalagi di bagian tangannya nih. Golden-nya nyatu banget sama armor-nya. Ini nice banget. Dan lagi satu untuk Immortal. Nah, ini yang gue sayangkan guys ya. Suatu waktu, Immortal itu gak selamanya akan jauh lebih bagus daripada satu set. Karena apa? Contohnya Huskar ini nih. Kita ganti ini sama Immortal di shoulder-nya. Siap. Tiga, dua, satu, set. Ya ampun. Langsung semua berubah. Huskar yang udah kayak di abad ke-50 turun menjadi ke abad 2. Ya kan? Kembali ke masa lalu. Aduh, aduh, s**t. Gitu, aduh. Langsung. Daripada kalian paksa pake Immortal-nya ya. Emang sih Immortal sih Immortal ya. Keren-keren gue bilang. Cuman gak sebagus dari yang set sebelumnya. Mending gue pake set dari Chamber Guardian gini aja. Dan untuk efek dari Immortal-nya, gue tinggal klik aja di sini nih. Sip. Udah, kelar. Oke, semangat untuk Huskar gue bakal biarin kayak gini aja. Dan gimana menurut kalian? Gue sih suka banget ya. Ini nice banget untuk Huskar. Dan kita akan langsung aja lanjut ke hero selanjutnya. Let's go. Oke, selanjutnya di sini ada Tekis dengan Warwick Eradicators. Gila, ini udah banyak banget ya set kolektor ya? Eh, buset. Banyak banget set kolektor cuy. Jadi gue bakal bikin cepet aja video temen-temen ya. Dan di sini Tekis konsepnya kayak keras, jir banget. Keras, jir, punk, mohak, metal, apalah ini. Pokoknya keren banget. Gue suka anak-anak bengkel nih. Wah, gila. Ini kayak konsepnya asik banget. Punk banget lah pokoknya lah ya. Dari helmetnya juga, armornya. Overall, gue lumayan suka nih. Dan untuk Tekis, Eh, Tekis ini satu hero yang gak punya immortal guys. Punya sih immortal, tapi rela bagi-bagi. Enggak dong. Maksud gue, dia punya immortal. Tapi ya, immortal full set. Yang mana ini cuma ngasih ambience-ambience effect. Dan tidak memberikan dampak pada setnya gitu. Jadi gue bakal kombinasin sama Arcananya aja temen-temen ya. Dan kalau misalkan kalian ganti, kartnya dengan Arcananya bakal jadi seperti ini. Hmm, gue lumayan suka sih. Nice-nice-nice. Oke, so untuk Tekis bakal gue biarin kayak gini aja. Kombinasin set dan juga Arcananya akan menjadi seperti ini aja. Udah gokil dan keren banget. Well, gimana menurut kalian? So langsung aja kita lanjut ke hero selanjutnya ya. Let's go! Oke, selanjutnya disini ada trend protector. Oh my God, ini set trend yang rame banget. Ambience-ambience effectnya. Full warna-warni di bagian kepala, tangan kanan kiri di bagian pundaknya. Ini konsepnya kayak kuburan-kuburan gitu guys ya. Itulah Grudge of the Gallows Tree. Ini konsepnya keren banget. Gue suka. Karena ini adalah salah satu set rare yang full of ambience effect. Ini gue suka banget sih. Rame banget. Dan bentuk trendnya di bagian kepala yang nice banget. Walaupun ya, sayang banget untuk di bagian kepala dan shoulder. Itu adalah item Immortal-nya yang mana kita akan coba gantiin satu persatu. Oke, pertama disini gue akan ganti di bagian head-nya dengan Immortal Sunwood Chimbyon. Dan menjadi lebih sangar guys. Gue suka banget sih. Walaupun emang kepala yang sebelumnya lebih keren ya. Ambience-ambience effect di bagian wajahnya. Tapi yang ini juga gak kalah keren menurut gue. Dan selanjutnya, Immortal ada di bagian shoulder-nya. Yaitu Tunwood Sanctuary. Tapi, hmm, wait, what? Ya ampun. Ini keren sih. Cuman, jadi apa ya? Trend protector jadi lebih kecil. Jadi lebih kurang sangar gak sih? Gimana menurut kalian guys? Kalau misalkan kita pake yang ini kan kayak lebih besar. Lebih kokoh dan lebih kuat kelihatannya. Sedangkan kalau kita ganti sama Immortal-nya, bakal jadi seperti ini ya. Dan kayaknya-kayaknya gue bakal tetep pake yang item dari Yellow Street aja deh. Oke. Gue biarin kayak gini aja dah. Oke, so ini dia untuk trend protector. Gue bakal biarin kayak gini aja. Ini udah keren dan cakep banget. Gimana menurut kalian? So, kita akan langsung aja lanjut ke hero selanjutnya. Let's go. Oke, untuk rear selanjutnya. Disini ada Anti-Mage dengan Branch of the Reaper. Wah, ini keren banget Anti-Mage-nya. Nice banget. Simple. Gak terlalu banyak sat-sat-sat-sat. Detailing-nya oke. Minimalis dan ambiencenya cantik banget di bagian weapon-nya. Wah, gila. Dan untuk Anti-Mage, dia punya 3 Immortal di bagian weapon kanan-kiri dan juga di bagian shoulder-nya, di bagian armor-nya. Jadi, bakal kita coba ganti satu persatu. Yang pertama disini gue pengen ganti di bagian armor-nya. Armor-nya tuh udah jadi... Disini ada Origins of Fate. Bakal jadi kayak gini. Murut gue masih oke. Masih cocok. Masih masuk aja dibandingkan yang sebelumnya. Jadi, masih fine-fine aja. Kalau kalian ganti armor-nya. Bahkan keren nih. Gue lebih suka di bagian belakangnya nih. Lebih kayak lebih keren aja gitu. Apalagi ada ambience-emience efeknya yang lebih rame di bagian Immortal-nya. Lalu yang kedua, untuk wap-gen weapon-nya ya. Disini gue punya yang Immortal Golden. Golden Besser. Sebenernya kalian gak usah ganti Immortal Golden Besser aja. Udah keren banget guys. Pake yang default aja wap-gennya udah keren banget. Gue cuma pengen kasih kalian lihat. Bentuknya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Untuk anti-match. Dan, dan, dan. Kalau misalkan kalian punya budget. Boleh deh. Origins of Fate. Versi golden yang kayak gini. Boleh temen-temen ya. Ini keren banget. Cuma harganya itu loh. Astaga. Lihat dari belakang coba. Wah. Keren banget abis. Gila. Dan untuk weapon-nya gue gak punya yang tipe kali yang biasa. Jadi kalau misalkan pake yang biasa bakal jadi kayak gini aja ya. Kurang lebih bentuknya bakal kayak gini aja. Dan, kalau gue sih gue kayaknya bakal pake yang ini aja. Pake yang biasa aja ya kan. Pake yang biasa aja weapon-nya. Tapi nanti efeknya gue pake yang golden. Wah gila. Jadi bakal kayak gini aja bentuk anti-match-nya. Tone warnanya masuk. Cocok banget. Efek ambiencenya yang keren ini juga masih keliatan. Ya kan. Gue suka banget sih sama yang ini. Oke. So, ini dia untuk anti-match gue. Kita akan langsung aja lanjut ke hero selanjutnya. Let's go. Oke. Next aja disini ada Void Spirit. Gila. Ini adalah hero kesayangan gue. Hero yang gue pake untuk push MMR. Dimana gue selalu serikuin gak pernah kalah pake hero ini. Eh, enteng. Oke. Jadi ini adalah hero favorit gue. Yang mana ini set very rare. Ini udah keren banget setnya. Kalian liat detailnya. Wah ini Wukong yang versi gokil banget. Kalian liat di detail armornya. Konsep-konsep toon warnanya. Wah gila. Ini keren banget sih. Gue suka banget. Keliatan anggun. Keliatan keren. Keliatan gagah. Dan keliatan kuat banget. Untuk Void Spirit kali ini. Dan untuk Void Spirit sayangnya dia cuma punya satu. Ini set kedua Void Spirit ya. Setelah hidden factor yang ini ya. Jadi inilah immortal bundle. Yang mana weaponnya doang yang ngasih efek. Sedangkan ini yang versi gak pake efek sama sekali. Cuma punya dua set aja gitu kan. Jadi kita akan coba ganti aja untuk weaponnya. Dengan immortalnya. Bakal jadi seperti ini. Makin keren. Makin cakep. Efeknya juga makin mantep. Walaupun gue gak pernah menang pake hero ini. Tapi ya udahlah ya. Oke lah ya. Oke. So, ini dia untuk Void Spirit. Kombinasi Sublim Equilibrium. Dengan immortal hidden factor. Gimana menurut kalian? Oke. Kalau gitu kita akan langsung aja lanjut ke hero selanjutnya. Let's go. Oke. Selanjutnya disini ada Chaos Knight. Unities of Discord. Wah gila. Ini gue belum dapetin. Karena emang ini ultra rare. Yang mana orang-orang harus nge-spend kurang lebih 40-50 treasure ya. Buat dapetin ini doang. Walaupun gue emang kurang suka. Karena apa? Karena gue bukan main Chaos Knight gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat. Ini setnya keren banget sih. Detailnya cakep banget. Mantep banget. Gue suka. Apalagi di bagian weaponnya nih. Keliatan sadis dan sangar banget. Keliatan sebagai Chaos Knight. Yang bener-bener seorang pembantai gitu kan. Tapi untuk gue sendiri ya guys ya. Karena gue bukan main CK. Dari semua bentuknya ini. Gue lebih suka CK dengan set very rare yang kolektor khas sebelumnya. Jadi gue lumayan tertarik sama satu bagian part nih. Yaitu di bagian shoulder-nya. Di bagian ini. Gue suka banget sama bagian armor-nya. Konsep bener-bener yang kebakar ini. Gue suka dan jatuh cinta banget. Jadi gue bakal cari part bagian itu aja. Dan gue akan coba kombinasiin sama set Chaos Knight gue. Let's go. Nah ini nih set Chaos Knight yang gue maksud. Raid of the Calestial Sentinel. Perbeda banget memang dibandingkan dengan Unities of Discord. Ini tuh very rare dulu guys. Sedangkan yang tadi itu yang kalian liat itu. Yang harganya 500 plus itu. Itu ultra rare. Menurut gue jauh lebih cakep yang ini. Detailnya mantep banget. Konsep lubunya juga. Mengingatkan kita flashback-blashback ke jaman dulu lagi. Waktu kita main Dynasty Warrior. Wah ini keren banget sih. Dan kita akan langsung aja coba otak-atik. Kita akan kombinasiin langsung bagian shoulder-nya. Dengan shoulder tercinta kita. Unities of Discord. Pah gila. Ini gokil banget. Ini keren banget sih kayaknya. Oh my god kalian liat. Sangar banget. Walaupun emang konsepnya ini kayak armor-armor yang milenial ya. Armor-armor yang lebih kekinian gitu. Udah jaman masa depan gitu. Tapi mood gue ini keren banget. Ini keren banget. Gue suka banget. Dan kita akan langsung aja kombinasiin sama Immortal-nya. Ada di bagian Weapon. Ini efeknya udah keren juga. Lalu di bagian Shield-nya. Kemudian gue punya yang Golden. Kita pake yang Golden. Wah gila. Oke. Tapi emang kalau misalkan kalian mau yang lebih masuk. Warnanya lebih oke. Kalian bisa pake yang versi biasa. Ini lebih masuk. Cuman karena gue punya yang Golden aja. Jadi gue pake yang Golden aja ya guys ya. Dan untuk bagian apa lagi yang bisa ganti ya. Kepala. Kepala sih buat gue udah oke banget ya. Cuman mungkin kalau misalkan kalian bosen. Dengan kepala lubuh kayak gini. Kalian bisa pake kepala dari Diabolic Aspect yang gue punya. Nah kayak gini nih. Ini juga masih keren banget nih. Jadi kayak gini nih. Chaos Night gue. Versi tahun 2023. Gak tau nih. Nanti Metal Plus apakah akan ada rilis set Chaos Night lagi apa enggak. Jadi gue bakal beri kayak gini aja. Oke. So, dida untuk set Chaos Night gue. Gimana menurut kalian? Oke. Gokir segitu aja review gue. Wah gila. Banyak banget ya set Vector Cas. Capek juga nge-review begituan. Wah gila. Oke gak terasa ya. Udah banyak banget set yang kita review untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Feel free untuk drop komentar dan pendapat kalian. Kalian suka kombinasi set yang mana? Menurut kalian kan set mana sih yang paling worth it di Collector Cas kali ini? Well gue kira segitu aja untuk video kali ini. Thank you so much guys for watching. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time. Dan bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!